mengetes lunchbox elektrik ini oke sudah terpasang 5 menit kita akan menunggu kita akan buka ini sudah lebut sekarang airnya sudah habis iya betul ketika airnya sudah habis maka produknya akan mati sendiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan mengetes produk lunchbox elektrik ini dia mereknya itu merek solo river oke sekarang kita akan mengetes dan sekarang saya akan mengubah posisi kameranya ke sini kalian bisa melihat lebih dekat ya kita akan memperdekat kameranya ya seperti ini mungkin saya akan simpan pada bagian ini oke kita akan mengetesnya yang pertama ini dia isi dalamnya ini adalah bagian bawah dari lunchboxnya ini tempat tempat stop kontaknya yang ini dan ini tombol powernya dan di dalam sini ada mesinnya oke sekarang kita akan mengetes baiklah inilah fungsi dari takaran yang saya katakan pada video-video kemarin video sebelumnya oke disini kita akan mengisi sebanyak 60 ml air dan disini saya sudah ini airnya oke kita akan isi sebanyak 60 ml kemudian ini nanti kita akan simpan kesini oke jika sudah ini kita simpan dulu oke kemudian kita akan pasang stop kontaknya dimana ya oke disini kita akan pasang dulu oke jika sudah terpasang kita akan oke tunggu saya akan melepak oke mungkin seperti ini ya biar bagus oke ini dia saya akan pasang disini oke sudah terpasang dan ini dia sudah nyala oke kita akan pencet sekali lagi dia akan mati aduh iya seperti ini jika dia mati kita akan nyalakan tinggal pencet aduh kok susah ya oke maafkan tangan yang satu memegang kamera dan yang satu itu memegang yang ini jadi agak susah oke jadi nanti air yang ada pada bagian ini nanti akan memanas ya kita lihat ya tidak cukup satu menit dan airnya sudah panas ya nanti dari air ini nanti akan menguap jadi ini semacam pemanas untuk makanan tapi dia beda kayak oven karena oven itu dia pemanas kering tetapi ini dia itu pemanas apa ya pemanas basa lah karena uap yang akan naik dan itu nanti akan memanaskan makanan-makanan yang kita simpan pada tempat ini oke seperti kalian lihat disini airnya itu sudah mendidih kita akan tes uh panas uh kalian akan lihat uapnya iya itu dia uapnya kan ada uapnya kan berarti produk ini ya bisa dibilang ah belum recommended sih soalnya kita belum sampai ke tahap selanjut untuk proses pengetesannya oke kita akan tes nanti saya akan berikan apa ya pada bagian akhir nanti saya akan berikan kesimpulan tentang produk ini oke selanjutnya pada bagian ini karena disini belum ada sayur jadi kita akan jadi kita akan memberikan pada bagian ini mungkin air oke seperti ini mungkin airnya kayak ya cukup segini aja ya mungkin ini kita bisa simpan saru sayuran atau apa ya nasi dan lain-lainnya terkantun dari kalian wow apakah kalian mendengar pada bagian bawahnya sudah mendidih airnya oke kita akan lanjut kita akan simpan pada bagian disini ini memang tempatnya oke pada bagian ini kita akan apa ya tukar dulu kita akan mungkin menyimpan roti iya ini disini ada roti oh kita kebetulan masih ada roti O1 jadi kita akan mengetes apakah roti ini nanti akan panas waduh kayaknya gak cukup ya oke tunggu saya akan letakkan dulu kameranya oke seperti ini mungkin kita akan potong-potong ya rotinya oke mungkin seperti ini oke mungkin ini cukup potongannya dua aja nanti sisanya ini kita akan simpan pada bagian yang atas oke kita akan lanjut mana penutupnya oh ini dia ini dia penutupnya tapi mungkin gak usah ditutup ya atau tutup aja gak usah ya kayaknya ini untuk ditutup jika kalian ingin berpergian dan membawa kotak bekal ini kotak bekal elektrik agar makanannya tidak tumpah oke kita lanjut ya ini dia ini kita simpan seperti ini dan ini dia penguncinya disini oke dan yang satu itu dia di bagian sini oke kita akan tekan dan dia akan mengunci oh gak keras ya oke sudah lihat bahannya ini plastik yang ini oke selanjutnya kita akan naikkan pada bagian yang ini jadi di atas sini tuh sudah dua susun oke susunan ketiga ini dia oke untuk tempat tutupnya ini dia disini ada karet di bagian sini untuk kayaknya ini untuk kanu menutupi agar makanan nanti yang panas yang disimpan disini entah itu sayuran dan lainnya nanti akan panasnya akan tahan oke kita akan tes bagian atas ini oke kita akan tes roti ini bagian atas nanti kita akan melihat yang mana yang paling panas dan apakah memang produk ini recommended buat kalian yang suka terpaling oke mungkin seperti ini oke ini dia tutupnya dan kita akan tutup oke kita akan tutup ya seperti ini dan jangan lupa untuk memasang penguncinya ini dia oke tinggal satu lagi oke kok agak susah ya hmm seperti ini nah sekarang sambil berbicara kita akan menunggu mungkin sekitar 5 menit kita akan menunggu dan kita lihat bagaimana apakah produk ini bagus untuk dibawa terpaling dan buat kalian yang suka ngecam dimana tempat ngecam itu ada listrik kan ini harus menggunakan listrik tapi ini nanti pada saat sudah panas dan kalian membawa makanan yang ada dalamnya dan jangan lupa ditutup agar makanannya tidak terjatuh oke oke mungkin ini sekitar 4 menitan ya soalnya saya tidak melihat saya tidak memakai stopwatch oke kita akan mengetesnya kita akan matikan terlebih dahulu oh maaf ya saya susah mematikannya liat sini karena saya hanya menggunakan satu tangan oke kalau gitu kita akan matikan yang ini maka nanti produknya akan mati sendiri oke kalian akan dengar ada suara apa ya dia miris seperti rice cooker ketika kita memasak nasi maka akan ada suara suara apa ya bisa bilang suara air lah yang mendidih di dalamnya oke jika sudah kita akan buka dulu oh serius nih ini panas panas bro oke oke kita akan buka pengancinya dulu oh panas oke wow panas 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 serius bro panas kita akan pakai lapis oke kita akan buka wow terlihat oke kita akan simpan dulu ini wow kita akan lihat wow serius rotinya sudah panas dan ini sudah lembut ya seperti yang kalian lihat ya ini dia rotinya berarti produk ini bisa dibilang rekomend tapi belum belum kita akan lihat pada bagian bawahnya tapi ini sih oh tadi aku saya lupa tadi rotinya tadi yang dari kukas saya ingin testnya juga tapi lupa jadi gak usah oke kita harus pakai pelapis sekarang ini panas oke kita akan simpan di mana ya kita simpan disini oke dan ini kita akan buka oh disini ada ada genangan air wow genangan air terlalu berlebihan ya ya disini ada air mungkin ini tadi uapnya yang naik ke atas kemudian jatuh dan menimbulkan genangan air oke kita akan angkat ini aduh panas ya oh oh kita akan tes apakah panas oh serius betulan ini panas dan sekarang roti roti onya sudah mulai melembet wow seriusnya agak panas kita akan pakai pelapis lagi untuk mengangkat yang satu oke oh kalian lihat iya kalian bisa melihat ada uap dan ini bisa menandakan bahwa menjadi membukti bahwa air yang ada dalam sini panas oke itu dia uapnya itu dia wow dan itu dia airnya kita akan tes dari sini aja terasa panasnya apalagi jika saya mengates tangan saya pada airnya serius panas betulan gak bohong oke kita akan angkat harus menentukan pelapis sekarang ini sangat panas oke kita simpan sini dan ini dia airnya jadi dia itu mekanisme kerjanya air kita tuang ke sini kemudian nanti airnya ini menggunakan listrik jadi nanti listriknya ini kayaknya diubah menjadi panas pada bagian besi dalam sini nanti besinya akan memanas kemudian itu nanti akan memanaskan air yang ada pada bagian ini jadi nanti airnya akan menguap dan kemudian uapnya akan naik ke atas dan itu yang akan menghangatkan dan memanaskan makanan kalian oke jadi bisa dibilang produk ini cukup recommended dan juga cukup aman karena ketika airnya sudah habis maka otomatis nanti produknya akan mati sendiri oke kita akan tes menelakannya sekali lagi dan kita akan lihat dalam beberapa mungkin sudah cukup satu menit maka airnya akan mendidih seperti yang kalian lihat disini disini tidak ada aneh ya saya tidak mengeskip video yang terlihat tadi jadi kalian bisa melihat beberapa menit tadi saya menyalakan tidak tidak cukup satu menit tadi saya menyalakan kemudian kita akan lihat dan airnya sudah mendidih oke wow itu dia kalian bisa lihat uapnya itu dia uapnya oke kita akan tes memakan rotinya dulu wow ya oke sekarang kita akan mengetes makan rotinya kita akan naikkan sedikit oke ini dia rotinya kita akan tes oh emang sih tadi ini rotinya keras loh soalnya ini roti dari tadi malam dan tidak disimpan dimana-mana tidak disimpan di rosukar tidak disimpan di kulkas dan hanya diletakkan di tempat tempatnya di meja oke dan tadi ini rotinya emang agak keras terus pada saat saya memakannya dan saya terpikir bahwa nantinya produk ini akan saya review jadi saya akan menyik ya tadinya itu saya gak jadi makan dan saya menyimpan roti ini untuk di apa di tes pada produk lansbok elektrik ini kita akan tes ya hmm terus rotinya yang tadi keras menjadi empuk nah emang sih rotinya juga agak bagus jika kalian makan jangan lupa bismillah oke ini dia lansboknya indertari dinyalakan ya sekarang airnya sudah habis iya betul ketika airnya sudah habis maka produknya akan mati sendiri ya ini dia lansboknya indertari kita nyalakan dan apakah bisa kalian melihat disini ada uap yang naik disini memang gak panas betul serius gak panas oke mungkin apalagi ya perlu kita review yang perlu kita tes produknya itu terbuat dari plastik semuanya plastik apalagi ya mungkin sudah gak ada ya oke jika sudah tidak ada kita akan tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time sampai jumpa di video-video berikutnya